Intro Ratusan siswa-siswi SMA dan mahasiswa diajak untuk memiliki cita-cita membuka lapangan pekerjaan. Dengan bercita-cita membuka lapangan pekerjaan itu, ke depan diharapkan akan bisa membangun ekonomi. Baik ekonomi secara pribadi, ekonomi pengusaha maupun ekonomi bangsa, menjadikan bangsa Indonesia kuat secara ilmu dan ekonomi. Hal itu disampaikan oleh Insinyur Haji Catur Sabto EDMT, anggota Komisi 7 DPR RI, dalam acara sosialisasi empat pilar kebangsaan di hadapan ratusan perwakilan mahasiswa, siswa SMA Negeri 1 Purworejo, Takmir Musola, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Relawan Sosial Masyarakat, Kander Muhammadiyah, dan Kander NU, di aula salah satu hotel di Purworejo, Jumat 2 September 2016 sore. Lebih jauh Catur mengatakan bahwa salah satu syarat menjadi negara maju adalah income pendanaannya harus bagus. Dilihat dari entrepreneur atau pengusahanya lebih dari 20% dibandingkan dengan jumlah penduduknya, sedangkan untuk Indonesia masih jauh dari syarat tersebut. Disampaikan pula bahwa hingga saat ini Indonesia masih menganut paham feodal, dimana orang pribumi tidak bergerak dalam ekonomi dan dibiarkan pergerakan ekonomi digerakkan oleh bangsa kulit putih maupun bangsa timur asing. Oleh karena itulah mengapa Catur mengajak kaum muda agar jangan hanya mempunyai cita-cita untuk bekerja. Generasi muda harus mulai berani menjadi orang yang kuat, yakni harus bisa kuat secara ilmu dan ekonomi. Karena alasan itulah Catur mengajak kepada generasi muda untuk bercita-cita menjadi orang yang mampu secara ilmu dan ekonomi agar bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Diterangkan pula jika dahulu untuk menjadi orang kaya harus dengan modal besar, namun saat ini sudah tidak lagi. Ia menegaskan bahwa sekarang banyak orang kaya tanpa modal besar, yaitu dengan modal otak, modal inovasi. Dicontohkan oleh Catur bahwa kini banyak anak muda yang bisa membuat game, aplikasi, ojek online sebagai sebuah inovasi yang bisa dikembangkan pada zaman sekarang, sehingga mereka tiba-tiba bisa menjadi kaya raya. Anak-anak sekolah, mahasiswa, ini kan generasi mendatang, generasi. Mereka harus paham di mana kita sekarang, di mana kita berdiri, di mana kita hidup, terus posisi di antara bangsa-bangsa, modal kita apa, dan kita menuju ke mana, mereka harus paham. Sehingga apa yang ilmu apa, sikap-sikap apa, jati diri apa, yang harus melekat pada mereka untuk bisa mengembangkan diri, mengembangkan bangsa dan negara ke depan, mereka harus paham. Menurutnya, ada hal yang sangat penting, yakni agar anak-anak sekolah dan mahasiswa harus paham di mana mereka sekarang, di mana mereka berdiri, di mana mereka hidup, dan di mana posisi di antara bangsa-bangsa maju lainnya. Sehingga mereka telah akan menjadi generasi yang kuat, karena paham dengan modal apa yang harus disiapkan, serta tidak melupakan empat pilar, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar, Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bineka Tunggal Ika sebagai jati diri bangsa. Sementara itu, Ketua Panitia Rofiah menjelaskan bahwa sosialisasi empat pilar kebangsaan dengan tema memperkokoh nilai-nilai kebangsaan dan memperkuat jati diri di era globalisasi itu disampaikan oleh dua narasumber, yakni Anggota Komisi 7 DPR RI Insinyur Haji Catur Sabto EDMT dan Kepala Kantor Kesebang Pol Purworejo Kadot Senoaji. Demikian, Widarto Baglen Channel melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya. selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya.